Intro Bertempat di Mako Polsek Kedung Kandang, Kapolresta Malang Kota memberikan pengarahan kepada anggota Polsek Kedung Kandang terkait penanganan COVID-19. Dalam arahannya, Kapolresta Malang Kota Kompespol Leonardo Simarmata menghimbau agar intelijen harus mengetahui data identitas pasien COVID-19 di wilayah Kedung Kandang. Pengarahan Kapolresta Malang Kota diikuti oleh Kapolsek Kedung Kandang beserta seluruh anggota Polsek Kedung Kandang dilanjutkan pengecekan ruang tahanan, ruang reskrim, ruang pelayanan SKCK, dan SPKT. Mengecek betul-betul pasien-pasien yang tadi terkonfirmasi positif maupun juga yang PDP. Kenapa? Karena dia tidak dirawat di rumah sakit. Dia dirawat di rumah isolasi mandiri. Sekarang kalau dia nggak disiplin, selama 14 hari dia jalan-jalan. Dia akan luarkan kepada minimal orang yang di dalam rumahnya dia. Lalu maksimal dia luarkan tetangga-tetangganya itu. Nah inilah kepentingannya, maka kenapa para pemimpin Kandipas, Pak Kapolsek itu didorong untuk memastikan jumlah yang terkonfirmasi positif, ODP maupun PDP yang ada di wilayah Kedung. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.